Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Gia Bungku Official Channel Ya, kali ini juga saya akan menjawab pertanyaan dari tetangga sebelah yang bertanya tentang apa yang disebut dengan monorembuk, biotirembuk atau di dalam kasus demokrasi di Indonesia ini antara lain bertentangan pendapat antara imam besar rapi berisik dengan pemerintah Masih dalam hal itu, saya kembali mengingatkan tentang bahaya adanya kebenaran diskursif atau kebenaran semua yang dirujuk oleh masyarakat baik untuk referensi mengambil tindakan atau ya memilih atau memihak tertentu karena bisa juga terjadi bahwa kebenaran yang bersifat semua ini mengandung muatan atau unsur-unsur provokatif yang dapat berujung pada konflik fisik dan ini yang saya kira perlu dihindari karena bisa jadi akibatnya lebih parah yaitu terjadinya bentrokan fisik atau setidaknya perpecahan masyarakat yang semakin runcing maka perlu dihindari hal yang sifatnya akan membuat kegaduhan di dalam masyarakat kita yang sudah hidup tenang, yang sudah begitu hidup dalam kondisi yang aman dan dengan kebenaran yang bersifat diskursif sebagai rujuan ini sehingga sesuatu yang benar-benar nyata atau ya sesuatu yang sesungguhnya terjadi di dalam proses demokratisasi ini tidak tampak artinya apa proses demokratisasi yang nyata itu bahwa ada kebijakan yang dilontarkan atau yang dibuat oleh pemerintah dan direspon secara positif oleh masyarakat respon positif itu maksudnya bisa juga berupa kritik tidak menerima begitu saja tetapi dengan kontrol yang ketat dari masyarakat agar supaya hal-hal yang dapat merugikan kepentingan Anusa dan bangsa ini dapat dieliminir serendah-rendahnya itu baik ya saya kira dalam proses demokrasi itu ada proses reject ada proses untuk melakukan satu kajian yang lebih rasional mendalam dan sebagai juga pengingat bahwa mungkin ada yang salah atau tidak rasional atau available di dalam penerapan demokrasi yang sudah kita sepatati onorembuk ya dirembuk itu ya merupakan satu istilah yang digunakan di dalam fasafah Jawa itu berarti kalau memang ada suatu perbedaan pendapat atau ada ya hal-hal yang mengakibatkan pertengkaran itu dapat dibicarakan secara baik-baik ya ya maksudnya berbicara secara baik-baik itu kedua belah pihak ya yang masing-masing bertikai itu ya dapat berdialog ya dengan topik-topik yang sama yang kira-kira akan menghasilkan suatu pertukaran taktik atau ya strategi di dalam mencapai tujuan itu ya kemudian juga berbicara yang dirembuk gitu ya adalah hal yang tidak jauh sekali berbeda kalau jauh sekali berbeda bertolak belakang itu ya tidak bisa dibicarakan secara baik tetapi tidak menutup kemungkinan untuk disampaikan hanya saja mungkin tidak dengan jalan mengambil keputusan tetapi mencari jalan tengah kemudian yang ada di dalam fasabah honor rembuk yati rembuk itu adalah ya semangat pesuduluran ya itu unsurnya adalah ya kita kasih sayang lah saling sayang menyayangi sesama bangsa Indonesia sesama warga yang mempunyai cita-cita yang sama untuk menegakkan Republik Indonesia itu secara lebih kokoh dan berdikari di dalam pendaulatan wilayah pendaulatan ekonomi maupun berkeperibadian dalam kebudayaan prinsip dasar yang mendasari honor rembuk yati rembuk itu hasil yang diharapkan memang bukan menang dan kalah tapi lebih ke win-win solution dalam bahasa Jawa disebutkan dua-duanya menang tanpa ngasoraki menang tetapi tidak pernah saling menundukkan jadi kemenangan masing-masing itu karena dicapai ada rasa kebersamaan ya pasti disitu ada sesuatu yang dilepaskan dan ada sesuatu yang didapatnya memang tidak seluruhnya semuanya didapatnya kalau itu ya soal menang dan kalah soal untung dan rugi jadi di dalam menang tanpa ngasoraki itu sungguhnya satu konsep win-win solution ya itu bisa dicapai dengan jalan-jalan berdialog dan menyamakan persepsi atau mendekatkan perbedaan itu agar supaya tidak semakin tajam dan mengarah kepada perbedaan fisik yang bisa menimbulkan konflik-konflik yang tidak berarti maka honor rembuk ya di rembuk itu merupakan jalur komunikasi yang terbuka untuk saling bertegur sapa dan saling berdialog saling berbicara dari hati ke hati yang kedua di dalam jiwa honor rembuk di rembuk itu adalah juga ada wongalah iku duur wakasani maksudnya ya kita terkadang tidak ngalah dalam pengertian loser ya atau kalah tetapi itu melepaskan ego kita melepaskan ego kita mungkin karena jadi penguasa mungkin karena jadi tokoh ya begitu itu justru menghalang-halangi orang untuk bisa saling terbuka ya saling mengerti orang lain dan dapat menerima dan di dalam proses honor rembuk di rembuk itu apakah seperti pengadilan itu ya tidak ya tapi sederhana ada mediator ya jadi orang yang netral saja yang mempunyai kapasitas membangun satu relasi sosial yang bagus di masyarakat biasanya ya mantan-mantan pejabat atau juga akademisi atau orang yang ya tidak mempunyai pretensi apa-apa terhadap persoalan itu atau disebut sebagai sosial network mediator ya itu bahwa mediator itu ya orang yang punya jaringan lalu di dalam kasus imam besar api fisik dan pemerintah itu ya siapa ya disini kan ada pak sutioso itu ya ya oh juga militer punya pengalaman militer yang bagus ya mengenai jadi gubermu juga ya itu sangat bagus ya dalam hal ini tahu persis mengenai apakah posisi tentara di dalam upaya mengatur negara semuanya dijamin undang-undang tetapi di dalam prakteknya misalnya tentara itu ya membantu baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah di dalam situasi yang sipil tidak dapat menangani secara baik tapi kata membantu itu ada prosedurnya yang harus di dita hati yang tahu persis itu ya Seperti Bang Yos atau Pak Setiasa itu atau juga ada mediator misalnya dari independen mediator ya orang yang bebas saya sebut meskipun pernah jadi pejabat Pak jimlia sidik ituan juga pernah mencapai di pemerintahan yang penting sehingga itu dapat ya mengatur jalurnya rembuk-rembuk gitu dan masih banyak yang lain yang mempunyai jiwa penegaraan yang dapat ya mengatur komunikasi apabila terjadi ketegangan-ketegangan nah ada juga cara lain yang ditempuh untuk dapat terlepas dari adanya ketegangan yang semakin memunca ya kalau di dalam istilah international politics disebut sebagai detong ya detong itu berasal dari bahasa Perancis ya artinya relaksasi peredakan ketegangan relaksasi ya jadi jangan sampai sesuatu yang semakin tinggi intensitas ya konflik ini pasti masih-masih dia harus mempunyai apa perhitungan bahwa ini akan berdampak yang buruk pada masyarakat apabila hal-hal konflik ini tidak dapat diselesaikan melalui dialog ya nah detong ini relaksasi atau peredakan ketegangan ini ya dapat dicepai melalui dialog tadi ya reno rempuk jadi rempuk tapi juga masing-masing pihak menahan diri untuk tidak melakukan serangan-serangan yang bersifat simbolik gitu ya karena bagaimanapun juga apabila serangan-serangan itu menghasilkan suatu hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ya bagus tapi hasilnya kita lihat sekarang ini kan justru mengarah pada konflik horizontal dan konflik vertikal itu sangat berbahaya bagi ya kestabilan politik nasional oleh karena itu ya saya berharap bahwa detong ini harus segera apa dilakukan untuk menahan dirilah tidak berkomentar-komentar yang bermacam-macam yang justru menimbulkan dan diskursus yang sifat panas ya karena detong itu adalah relaksasi atau penurunan ketegangan jadi ya harus ada cita harus ada masing-masing pihak baik itu kelompok masyarakat penuh hukum dari imam besar abiprisik sendiri atau juga kepada para pendukung pemerintah dan pemerintah sendiri masing-masing pihak mencoba untuk dapat mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan itu seperti yang saya sebutkan pada video saya yang terdahulu itu masalah dignitas ya masalah dignity itu masalah kehormatan masalah harga diri masing-masing pihak biasanya itu disentuh sedikit saja sangat sensitif apalagi kalau orang memegang kekuasaan atau mempunyai power ya oleh karena itu disimpan saja powernya ini untuk hal yang bersifat positif misalnya pemerintah mencanangkan revolusi mental kemudian imam besar abiprisik mencanangkan revolusi akhlak ya itu saja yang di terjemahkan yang lebih operasional bagaimana ini masyarakat ini apakah dapat disepakati atau dapat dipadukan antara revolusi akhlak dan revolusi mental ini sebagai satu platform untuk membangun demokratisasi di Indonesia lebih segar dan lebih sehat dan itu jadi ya kedua pelabih ya mesti harus mendialogkan hal-hal yang sifatnya lebih sifat praktis supaya masyarakat ini juga dapat mengikutinya secara normal kalau tidak konflik simbolik itu bisa sangat membahayakan seperti tadi yang saya katakan bahwa kebenaran diskursif atau kebenaran yang semu itu juga sangat berbahaya untuk dijadikan ujuan karena bisa juga orang Jawa bilang rebutan balung tanpa isi yang jadi kita berdebat-debat ini saling menyerang secara simbolik itu kalau diukur mengenai daya gunanya bagi masyarakat kan menurut saya ya itu lebih bersifat ya propaganda saja masing mempertahankan dignitasnya ya meskipun seperti yang seperti saya bilang pada bahwa bagaimanapun juga pertarungan politik untuk memilih pemimpin itu ya ada mekanismenya dan kita sepakat ya pemilihan umum apapun juga dan bagaimanapun juga pemilihan umum itu kan merupakan pekerjaan dan juga satu resepsi yang kita sepakati bersama dan masing-masing masing-masing pihak ya perlu menjaga dan saling mengawasi dengan demikian persoalan-persoalan yang kira-kira dapat diselesaikan dengan dialog ya kita lakukan yang kedua kita sebaiknya melakukan detong ya peredahan ketegangan relaksasi kita membicarakan hal-hal yang penting di dalam negara ini mungkin ada yang berguna bagi sekarang dan masa datang sekian terima kasih atas perhatian anda mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan tidak berkenan anda Assalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati